Eh coy, selamat datang di Ngopi Ngobrolin perusahaan Indonesia Dan buat lo semua yang baru datang pertama kali Yang baru ngeklik video gue Selamat datang, perkenalkan aku Omri Aku biasanya ngejelasin dan juga buka ruang diskusi Soal apa yang terjadi di Indonesia dan juga di internasional Dan pada kesempatan kali ini, sorry banget nih Gue bakal buat video yang beda dibanding video-video Ngopi sebelumnya Kalau misalkan biasanya gue ngebuka ruang diskusi Kita sama-sama diskusi bareng Sekarang, kita bakal coba Untuk tahan atau uji kesabaran kita Dengan melihat komentar-komentar yang ada di postingan TikTok Postingannya tentang apaan Bang? Postingannya gak jauh-jauh dari tentang peringatan darurat Jadi kemarin-kemarin lu semua pada tau kan Kalau misalkan semua elemen, hampir semua elemen masyarakat Mahasiswa-mahasiswa yang emang udah sampai terjun ke jalan Itu menggaungkan yang namanya peringatan darurat Dimana proses demokrasi kita lagi turun naik Yang padahal kita semua tau Kalau misalkan sebenarnya tuh tuntutan dari semua orang Yang emang menggaungkan peringatan darurat tuh simple Gak yang buat undang-undang Gak yang buat nge-revisi gitu ya kagak Cuman ngas tau ke DPR eh Coba dong ini tetep taat sama konstitusi Soalnya MK kita ini udah sedikit lebih baik gitu Ngebuat keputusan yang progresif buat demokrasi Sehingga kita semua tuh punya calon pemimpin gitu Di pilkada 2024 Banyak pilihannya Tapi ternyata hampir direvisi Tapi pada akhirnya ya Kalau misalkan gue liat berita terbaru Thank you banget buat para mahasiswa Karena kita sudah Dapatkan kabar Kalau misalkan KPU akhirnya menggunakan aturan Berdasarkan keputusan MK Jadi thank you banget Thank you banget buat yang udah berjuang turun ke jalan Dan segala macem Ini bukan prank KAESANG oke Ini bukan pranknya Pak Jokowi kagak Ini semua gara-gara lu Bisa terjadi Dan negara kita masih tetep taat sama konstitusi Coba lu bayangin Kalau misalkan pada akhirnya Kita punya negara Dengan aturan dan hukum Tapi penerapannya Suka-suka sama yang buat kebijakan Itu bukan negara Itu ormas Anyway yang gue liat di tiktok Sebenernya masih gak jauh-jauh dari DKI Jakarta Tapi yang bikin gue ketrigger Soalnya ini komentar-komentarnya Masih banyak yang ngerasa Kalau misalkan peringatan darurat ini Semuanya tentang DKI Jakarta Padahal tidak gitu Jadi semoga lu semua tahan Dan kita semua bisa sedikit menjelaskan Kepada saudara-saudara kita yang ada di tiktok Kalau misalkan Keren loh Kalau lu tau akar permasalahan seperti apa Dan bagaimana Urgensi dari mahasiswa-mahasiswa Atau temen-temen kita Yang nge-post atau nge-share Tentang peringatan darurat Jadi postingan ini dari Akun yang namanya Nama saya Press Ini sebenernya gue taunya dari tiktok Eh dari twitter sorry Terus abis itu Gue coba liat di media sosial lain Ternyata rame juga Entah itu di Facebook Atau di Youtube Dan ketika gue cari doks liatnya Alhamdulillah masih ada Dan belum dihapus Baru di-upload 2 hari yang lalu Sama akun Namanya nama saya Press Nama saya Press Nama saya Press Dimana video itu menceritakan Atau menjelaskan tentang Pertemuan antara Musenice dan juga PDIP Ini berita kira-kira 2 hari yang lalu gitu ya Gue udah tau hasilnya Sebenernya sekarang Soalnya gue buat video edit Tanggal 27 Agustus Dimana di 2 hari yang lalu Kan ada kabar kalo misalkan Panis bakal maju pilkada Ya gak sih Gubernur Jakarta Diusung langsung lewat Partai PDIP Tapi kalo misalkan per hari ini Gue liat berita terbaru Gak jadi ya Udah gue bilang Kelulus semua coy Kalo misalkan ngomongin Soal politik di Indonesia Kita butuh Menyediakan ruang ketidakpercayaan Entah itu untuk partai politik Atau entah itu Toko-toko tertentu Yang emang lagi terkenal di Indonesia Dan yang pada Saat ini kita omongin Itu PDIP sendiri Yang penting jasmerah lah Jangan lupakan sejarah Kalo misalkan ya Mereka juga adalah Termasuk orang-orang yang Membuat ini semua terjadi gitu Jadi Meskipun pada akhirnya PDIP nanti bakal jadi oposis Dan mewakilkan kita Yang mana Kita sangat berterima kasih Semoga oposisinya ber-berkuat sekarang Seenggaknya kita sendiri Harus tau Kalo misalkan Mau itu pilihan kita menang Di PDIP kemarin Lu bakal tetep Akan menjadi oposisi Sebagai masyarakatnya Kenapa? Karena lu yang bakal Merasakan langsung Kebijakannya kayak gimana Orang-orang yang menang Secara tidak langsung ya Gak terlalu merasakan Karena apa? Karena mereka yang buat kebijakan Kayak gitu Mereka dapat mengendalikan Apakah ini menguntungkan atau tidak Intinya kayak gitu Ya berharap aja lah Ke Presiden Selanjutnya gitu ya Pak Prabowo Nah dalam Komentar yang pengen gue bacain Ini terletak dalam Sebuah postingan Dengan akun Nama saya Pras Dimana di video ini Dijelasin Kalo misalnya ada seorang pemuda yang Ngasih liat ke kita semua gitu ya Sebuah foto pertemuan Antara Pak Anies Dan juga pengurus PDIP Dengan caption Jokowi memang haus Kekuasaan Tapi ada yang lebih lapar Emote monyet WK WK Begini boy Ini gue kasih tau nih Dengan logika yang sama Lu Lu gak bisa ngebandingin Pak Jokowi sama Mus Anise Kenapa? Karena yang dilakuin sama Mas Anies ini masih sesuai dengan Konstitusi Sementara kita sendiri tau Kalo misalnya Pak Jokowi itu Ketika ngejabat Bahkan sampe ada isu Bakal ada periode ketiga Terus sekarang kita sama-sama tau Kalo misalkan Mas Kaisang naik jadi Wakil Presiden gitu Secara tidak langsung Yang lu jelasin di caption ini Tidak sebanding Padahal Mas Anies tuh cuman Pengen maju pilkada aja Tapi terkesan kayak di Apa ya? Di jegal-jegal gitu tau gak lu? Buat lu yang ikutin Pilkada di kayak Jakarta ya Meskipun gue Orang Bogor gitu Dan gue sendiri gak peduli Tapi Kegagalan Mas Anies Maju gitu di pilkada Menurut gue gak terlalu masalah sih Buat beliau Soalnya kenapa? Soalnya Beliau tuh gak bisa dibandingin sama kita men Gue Gue bukannya Manis Gue bukannya fans Panis gitu ya Cuman yang jelas Kita harus tau Perbandingan antara beliau dan kita Mantan rektor Dosen Terus Sering jadi Pembicara dimana-mana Sering jadi Bintang tamu seminar gitu Mau itu dia menjawab atau tidak Tetep aja hidup Hidup beliau bakalan bahagia Dimana kita yang Mungkin masih Kalo misalnya gak dapet kerjaan Harus nyari Bingung kemana-mana gitu Harus ngonten segala macem Harus jilat sana-sini gitu Beda pak Sebenernya yang ngebuat gue Akhirnya bikin video ngopi Gara-gara postingan dan juga Komentar-komentar di video ini adalah Ternyata masih banyak orang-orang di TikTok Yang menganggap kalo misalkan Postingan Peringatan The World kemarin Itu semuanya tentang Pak Anies Atau Mas Anies Padahal tidak Ini gue kasih tau nih pelan-pelan Buat Mungkin aja ada orang-orang yang Dari TikTok nontonin ngopi gue Yang gue sebenernya gak yakin ya Udah 7 menit kayaknya durasinya gitu Orang-orang TikTok biasanya 1 menit udah langsung Aku tidak mau nonton video lagi Aku pengen video yang singkat saja Biar aku bisa meresap Saya aku tidak bisa berpikir lama-lama Enggak-enggak Bercanda dong Aku bercanda Jadi Ternyata orang-orang TikTok masih banyak Yang menyangkut paut kan Antara peringatan The World Sama Mas Anies Tadi gue udah sebutin Dan Biar gue jelasin ke lo semua Yang kemarin dilakuin sama Banyak banget mahasiswa Banyak banget elemen masyarakat Komiker dan segala macem Itu semuanya gak berkutat Di PLKD di Jakarta Meskipun emang pada awalnya Dari situ Tapi menurut gue Pengawalan konstitusi kemarin itu Sebenernya berawal dari Keputusan MK Nih Buat lo semua yang pendukung 02 Lo harusnya Juga Ngerasa Aneh Sama kejadian kemarin Kenapa? Karena di Pilpres kemarin Itu ngikutin keputusan MK Sementara di Pilkada sekarang Tidak Kan jadi bingung Mau yang mana Secara konstitusi Emang yang bener yang mana? Yang kayak Pilpres Meskipun pada akhirnya Di Pilpres itu Yang membuat keputusannya Akhirnya di Ini kan Dikenakan hukuman gitu Kena Etika Terus Di MK sekarang Itu seenggaknya kan simpel gitu ya Tinggal ngikutin keputusan MK Cuman entah kenapa Sama DPR direvisi Biar bertabrakan Dengan keputusan MK Biar keputusan MK ini Dianulir Orang-orang jadi penasaran Jadi bingung Nih Konstitusi kita Hukum kita nih Kayak gimana Kok bisa diobrak-abrik Kayak gitu Makanya ada istilah Peringatan darurat Karena berpotensi Negara kita Gak punya hukum yang jelas Kayak gitu sebenernya Yang diprotes sama orang-orang Sampai turun ke jalan Sebenernya Tuntutannya simpel Lu bayangin Buat ngingetin pejabat Harus didemo Begitu men Maksudnya peringatan darurat itu Sebenernya itu kan Gak harus didemoin ya Tapi kenapa Pada akhirnya kita harus demo dulu Baru pada sadar Dan oke Gak usah banyak Basa-basi ya Kita bakal coba buat Bacaan komentar-komentar Di postingan ini Karena ternyata Masih banyak orang-orang Yang menganggap Komisahkan ini semua Soal sakit hati pilpres Oke Ini dari Ajiku 99 Beliau bilang Kaisang ngeprank seluruh Indonesia Gak ada yang kayak gitu Mas Ajiku sini Biar gue kasih tau Gara-gara ada Ada mahasiswa yang Sampai berdarah-darah Yang secara tidak sadar Mereka mewakilkan Hak lu sebagai Warga negara Yang taat sama konstitusi Oke Gak ada tuh istilahnya Kayak seng ngeprank seluruh Indonesia Gak ada Lu bayan ngeprank Sampai ngebuat orang berdarah-darah Itu juga udah Keterlaluan banget Apalagi beliau calon pemimpin Iya gak sih Orang-orang yang demo Orang-orang yang Melakukan aksi Entah itu dari Media sosial Ataupun yang turun ke jalan langsung Berkat mereka Akhirnya konstitusi Bisa kembali tegakkan Oke Komentar Invi Gue lagi nunggu Deni Siregar Muji Anis Oke Ini postingan yang berhubungan Sama Mas Anis ya Sebenernya lucu Soalnya gue udah Dari masa depan Gak jadi Cuman yang gue suka Di tiktok gini Kalo misalnya lu Kedokselian aslinya Lu liat komentar-komentarnya Biasanya kalo lu liat akunnya Itu mereka gak di lock Jadi lu sendiri bisa tau Sebenernya orang kayak gimana Yang bakalan komen Kayak misalkan Dari Teo Beyang nih Dia komentar katanya Makan loh peringatan darurat Lu sedih loh maksudnya Gak masalah lah buat Orang-orang yang masih gak tau gitu Tapi kayaknya Orang-orang yang komentar ini Tau tentang peringatan darurat Tapi ngerasa kayak Apaan sih gak guna banget Padahal lu bayangin Ada orang-orang yang Secara tidak langsung Mewakili mereka Oke Sampai berdarah-darah Turun ke jalan Sama mereka di komen Makan loh peringatan darurat Gue lagi nunggu Denny Serger Kayaknya ngeprank so Indonesia Kayak gak punya empati Sama hatinya gitu cuy Sedih gak sih Tolong lah Buat temen-temen gue Di tiktok Ayo kita sama-sama solid Ada yang berdarah-darah Buat Ngewakilin suara lu gitu Padahal Padahal mereka tuh Apa ya Tulus gitu Mereka juga punya kerjaan Mereka juga punya Kegiatan yang harusnya dilakuin Tapi akhirnya Mereka ngecancel itu semua Buat turun Buat sama-sama bersuara gitu Untuk Indonesia Buat negara kita tercinta men Sedih Terus komentar lain Ada yang bilang katanya Ngakak aku mau bikin SGA Temen-temenku banyak yang pake Garuda Biru kemarin Oke dari Dari komentar ini Ada sedikit Poin yang menurut gue Bikin seneng gitu ya Karena ternyata temen-temennya mereka Temen-temennya beliau gitu Banyak yang aware Sementara dia sendiri enggak Ini kita tinggal Ditepak dikit aja Kayak Mbak gini loh Ceritanya peringatan darurat Blah-blah segala macem Tinggal dikasih kejelasan aja Penjelasan Tapi permasannya adalah Orang-orang yang dia mau kemarin Enggak punya kewajiban Untuk ngejelasin mereka Cuman tayinya Kalau misalnya enggak Enggak dijelasin ke mereka Akibatnya yang kena Hampir semua kelas Hampir semua orang Di kelas tertentu Kan di Indonesia kan Ada tiga kelas ya Kelas menengah Kelas rendah Sama kelas atas gitu Sebenernya tuh sekarang Yang lagi kejepit tuh Kelas menengah Karena kelas bawah Sudah pasti bakal dapet Subsidi dari kelas atas Ya gak sih Kelas atas udah bisa Tinggal leha-leha aja Sama kebijakan yang menguntungkan mereka Yang kena ya Kelas menengah Karena kalau misalkan Lo liat di berita terbaru gitu Pendapatan negara kita Ya paling banyak pajak Ya sudah pasti Entah itu dari kelas menengah Atau entah itu dari kelas atas Terus abis-abis yang komen Saya tetap salut Sama anak-anak abah Enggak dihina pun Sudah sangat hina Ini sebenernya siapa sih Yang belum move on Dari VO Press Sumpah Gue gak yakin Orang-orang yang bersuara kemarin Itu semuanya anak abah Tapi Buat lulus semua Yang ngerasa Hina karena Udah dibilang Atau dianggep Anak abah Lo harusnya bangga coy Karena lo termasuk orang-orang Yang gak buta Sama demokrasi Yang gak buta Sama politik Lo yang melindungi Konstitusi kemarin Yang pada akhir juga Panis gak maju juga kan Berarti apa yang lo lakuin kemarin Itu pure Bukan cuma karena Panis Ngeri gak sih Itu loh maksud gue Terus ada 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 PDIP juga lagi komen Misi numpang lewat Ini komenternya Dua hari yang lalu nih Kayaknya PDIP udah tau Kalo misalkan Panis Gak jadi nyalon Jadi Kayaknya kentut juga Renny Fly Pendukung 02 Woi lagi santai Kawan-kawan Justru orang-orang yang kemarin Berisik tuh Lagi menyorahkan Hak lu men Bakal lucu Kalo misalnya pada akhirnya Nanti Apa namanya MK yang sekarang Dianulir gitu ya Jadi orang-orang pada ikut RUU Apa namanya Terbaru dari DPR Yang direvisi gitu Mas Gibran itu bisa Bisa aja itu Gak bisa dilantik Saya kan kemarin ikut Eh gak Sekarang kagak Itu loh maksud gue Jadi intinya Gue gak bakal baca semua komentarnya Yang bikin gue miris adalah Jumlah likesnya yang banyak banget 64 ribu Terus di videonya aja Sampai 450 ribu Dibandingin sama Postingan twitter Postingan twitter Paling banyaknya Paling 100 ribuan doang lah Jadi gak sebanyak Orang-orang yang Mainin tiktok Jadi secara tidak langsung Buat orang-orang yang emang Ngerti politik Dan emang Udah tau Siapa yang bakalan didukung Sebiasa mungkin Ya harus terjun ke tiktok Karena kalo misalnya kagak Ya bakal jadi echo chamber Bakal disitu-situ aja Grassrootnya gak akan nyampe Jadi media sosial tiktok ini Sebagai salah satu media sosial Yang menurut gue Paling deket sama grassroot Paling deket sama orang-orang awam Jadi Itu ya segitu aja mungkin Gue sebenernya sudah tidak sabar Tapi itu aja sedikit Yang bisa gue jelasin Mengenai peringatan darurat Dan bagaimana Kondisi tiktok kita Semoga Orang-orang di tiktok Gak cuman Asal komen doang gitu ya Miris pak Komentar-komentar mereka Di lain hal Ada mahasiswa-mahasiswa Yang ditangkepin Padahal cuman Menyuarkan Aspirasi dan juga Kritikan doang Jadi intinya itu aja Jadi gue terima kasih banyak Kalo misalnya emang suka Jangan lupa like Kalo misalkan emang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan gue tunggu pendapat kalian semua Karena gue seneng banget Ngeliat komentar-komentar kalian Terima kasih banyak Sampai jumpa